Puskesmas Kenandenga, Distrik Waris Kabupaten Kerom ini sempat viral di media sosial maupun masa. Pasalnya, Puskesmas afirmasi program Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memperkuat beranda pelayanan kesehatan di wilayah timur perbatasan Indonesia, Papua New Guinea ini, justru tanpa penunjang medis. Bangunan yang diresmikan bulan Mei 2018 lalu ini seharusnya memiliki fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang lain, namun kenyataan pusat kesehatan masyarakat tersebut tanpa peralatan medis. Air yang digunakan tenaga medis Puskesmas Kenandenga pun terpaksa memakai air hujan yang ditampung dalam kubangan. Usai viral di sejumlah media sosial dan masa mengenai kondisi Puskesmas yang berdiri megah dengan menelan anggaran 15 miliar rupiah, Dinas Kesehatan Kerom hendak memasukkan peralatan kesehatan dengan alasan akan ada pengecekan dari Kementerian Kesehatan. Petugas medis langsung menolak peralatan kesehatan tersebut sebab diduga barang bekas bukan miliki Puskesmas Kenandenga. Tenaga kesehatan di Puskesmas ini pun turut mendapat ancaman akan diputus kontrak sebab telah mempermalukan pimpinan. Mendapat ancaman akan diputus kontrak, puluhan nakes atau tenaga kesehatan Puskesmas Kenandenga melapuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menanggapi kedatangan puluhan tenaga medis ini, Komnas HAM Papua sebagai lembaga negara turut andil bertanggung jawab untuk memperbaiki sektor kesehatan yang saat ini dialami nakes Puskesmas Waris. Bagi Komnas HAM ini baik dan karena itu bagian dari upaya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dan Kepala Dinasnya sudah merespon, kami yang sudah mengatur waktu minggu depan, kami akan ketemu. Nah kenapa? Sebagai lembaga negara, Komnas HAM harus mendorong upaya perbaikan. Dalam situasi COVID sekarang, semua orang yang bekerja, selain dia dokter, perawat, tapi semua orang yang bekerja di rumah sakit, Puskesmas, Pustu, mereka itu pekerja, pekerja kemanusiaan yang harus mendapat perlindungan, hukum, dan mendapat hak-haknya. Komnas HAM Papua memberi apresiasi kepada puluhan tenaga kesehatan Puskesmas Waris yang telah peduli terhadap peningkatan mutu pelayanan medis bagi masyarakat setempat. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan.